Assalamualaikum, kembali lagi di channel Artyanti Ulyana Video hari ini kita akan membuat bumbu pecel yang gurih, manis dan pedas Cocok buat stok di rumah ya, bisa awet sampai berbulan-bulan Kita siapkan bahan-bahannya dahulu Di sini ada 500 gram kacang tanah 100 gram cabai merah 10 buah cabai rawit 10 siung bawang putih 2 ruas kencur 10 lembar daun jeruk yang sudah dipisahkan dari tulang daunnya Lalu 10 gram asam jawa yang telah dibuang picinya Nah, potong-potong bumbu menjadi bagian yang lebih kecil biar lebih cepat matang Siapkan wajan, lalu nyalakan api kecil Tuang minyak goreng secukupnya Jangan banyak-banyak ya Kemudian panaskan Kemudian masukkan kacang tanah ke dalam wajan Goreng kacang dengan api kecil Sambil diaduk-aduk agar matangnya merata Goreng sampai berwarna kecoklatan ya Dan menjadi renyah Bisa dilakukan tes dengan mengambil kacang Kalau sudah renyah berarti sudah matang Kemudian angkat dari penggorengan Total menggoreng sekitar 15 menit Kemudian tiriskan dan biarkan dingin ya Selanjutnya Dengan wajan yang sama Panaskan sedikit minyak goreng Goreng bumbu secara bertahap Yang pertama Kita goreng bawang putihnya dulu Goreng sampai matang dan harum Setelah itu Masukkan irisan cabai merah Dan cabai rawit Goreng sampai layu ya Kemudian tambahkan irisan daun jeruk Asam jawa dan kencur Lanjutkan menggoreng Atau lebih kesanggara ya Nah masukkan semua bahan sampai matang Nah ini daun jeruk purutnya Sudah kering Tandanya semua bahan sudah matang Kemudian angkat Dan dinginkan bumbunya Nah ini kacang yang sudah digoreng tadi Saya kupas kulitnya Ini opsional ya Kalau dikupas begini Hasilnya nanti jadi lebih cerah Untuk menghaluskan bumbu pecel Ada berbagai cara Salah satunya menggunakan copor Haluskan kacang dengan copor Sudah menjadi butiran-butiran yang lebih kecil Selanjutnya kita akan menghaluskan bumbu Masukkan bumbu ke dalam copor Nah ini bumbunya sudah agak dingin Tambahkan 1 sendok makan garam 1 sendok makan gula pasir Biar lebih manis ya Selanjutnya haluskan bumbu ya Tahap selanjutnya Tahap selanjutnya menambahkan gula merah Saya memakai 200 gram Nah bisa 200-500 gram gula jawa Sesuai selera Sisir sampai halus Kemudian haluskan kembali dengan copor Nah hasilnya seperti ini Takaran gula merahnya ini sesuai selera ya Minimal itu 200 gram Atau sesuai berat kacang tanahnya Nah kental begini hasilnya Saatnya menyatukan semua bahan Masukkan kacang halus dan bumbu ke dalam wadah yang besar Aduk-aduk sampai tercampur rata Kalau susah bisa menggunakan tangan dan sambil ditekan-tekan ya Uleni sampai mengumpal Nah bumbu pecel ini sudah siap digunakan Kalau mau lebih awet Bisa dikemas dengan wadah tertutup atau plastik Caranya masukkan bumbu ke dalam wadah Kemudian tekan-tekan sampai memadat Kemudian tutup wadah titin wal Nah satu resep ini modalnya sekitar 30 ribu ya Bisa awet satu bulan di suhu ruang Dan berbulan-bulan dalam lemari es Bisa di packing dalam kemasan yang lebih kecil Agar seperti orang jualan Satu resep saya bagi menjadi 12 potong Kemas satu persatu dengan plastik OPP atau plastik makanan Jadi satu potong ini bisa untuk 1-2 porsi pecel ya Satu potong begini di daerah saya dijual dengan harga 3.000-4.000 rupiah Di resep ini satu potong modalnya sekitar 2.500 Misal dijual masih oke lah ya dapat labah Ini mau saya sajikan Caranya letakkan bumbu pecel ke dalam mangkok Beri secukupnya air panas Kemudian aduk-aduk sampai bumbu menjadi larut dan kental Bumbu pecel siap disajikan Cek rasa Jika kurang rasanya bisa ditambah garam atau gula Untuk pelengkapnya sayuran matang sesuai selera Ini saya pakai kangkung dan kecambah yang sudah direbus Tuang bumbu pecel secukupnya Aroma bumbu pecelnya seder banget Dimakan sama sayur aja udah enak banget Rasa bumbunya manis, gurih, dan sedikit pedas Untuk tingkat kepedasan bisa diatur sendiri ya Mau pedas banget cabainya tinggal dibanyakin Oke selamat mencoba ya Semoga resep ini bermanfaat untuk kalian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax